Saat itu padahal harusnya aku bisa aja diolak, bisa aja aku nerima Yaudah lah hijabnya besok aja, ngerti gak sih kak? Tapi aku bilang, ya gak bisa kak, karena belanya harus berhijab Terus dia bilang, kalau belanya berhijab gak bisa ya, gak bisa kak, aku bilang gitu Terus yaudah aku bilang ini, Allah aku maaf, aku bukan menolak rezeki darimu Tapi kalau aku rasa rezeki ini pertentangan dengan hatiku saat ini Karena aku pengen pakai hijab kak, gitu loh Ya udah, tolong Dia gak kompromi? Maksud? Ya aku gak mau ngejar, tapi intinya dia gak Kayak aku bilang gak bisa, terus dia kayak, oh yaudah deh kak, gak apa-apa Kayak yaudah, akhirnya kita gak jadi kerjasama lagi gitu Dan itu aku gak peduli kak, misalnya kayak yaudah Berarti emang bukan rezeki yang terbaik buat aku dan aku Yang penting, yang penting pokoknya, ya Allah mudahin Semoga setelah ini, akan ada rezeki yang lebih baik lagi Selamat datang Anissa Salah dong Anissa di film Jumlah Pisabililah Udah, kan biasanya kalo pemain, lagi mau ini kan readingnya namanya yang disebutnya Betul, tapi kan udah selesai pak filmnya Enggak lah, udah melekat lah Dan Anissa kan perempuan artinya Iya betul, saya kan juga perempuan pak Itu dia, makanya Gak ada yang bilang saya laki dong Makanya saya mengucapkan selamat datang Anissa Atau Ayu Cin aja ya, Ayu Cin Nabilah aja Aku gak mau kalo keliatan wotah banget, Bil, soalnya Ya makanya Nabilah, kalo gak mau keliatan wotah banget, manggilnya Azalia Nabilah, Ratnayu, Azalia kan Akan disedekahkan, disedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina Sedekahkan saudara-saudara kita di Palestina Makanya aku gak nanya kesibukan kamu kan, ngapain Asik Mano udah tau pas Diam-diam sih gak merhatiin ya Eh pasti dong Karena kesempatan buat merhatiin Instagramnya Nabilah tuh Satu banding berapa orang Wedeh Aku waktu pas terakhir kali komen di foto kamu yang terakhir tuh Itu di Solo ngapain? Angguli pak Inombang lah Oh gak, sorry Kemarin waktu di Solo itu Jadi Ustaz Hananataki ada kajian disana Dan timnya meminta Nabilah untuk menjadi co-host di acaranya Barang sama Sama Kak Bani Hananataki nya juga? Iya betul, sama Ustaz nya pun ada, ya ada kan acaranya beliau Masa Ustaz nya gak ada kitanya doang? Oh iya, iya bener Enggak maksudnya meng-host nya bareng dia atau dia yang jadi ininya? Iya maksudnya Ustaz nya kajian dan aku di sampingnya gitu Eh dia gimana sih orangnya? Beliau orangnya By personal ya? Karena aku belum pernah ngundang dia kesini Jujur Ustaz Hananataki itu adalah sosok orang yang menjadikan Maksudnya waktu dulu aku belum berhijab Karena aku emang suka nonton kajian Betul, aku suka banget nonton kajian beliau di Youtube waktu dulu Kak Sepakat Dan pas dulu nonton-nonton kajian beliau tuh kayak Aku jadi kayak, ya Allah Ngerti gak sih jadi semakin deket banget sama Allah gitu loh Kak Dan mungkin salah satu bentuk aku pengen lebih baik juga karena beliau kali ya Jadi kodarullah banget gitu ketika aku udah berhijab Kok Allah baik banget ya mempertemukan aku dengan beliau langsung di acaranya langsung gitu loh Kak Kapan pertama kali kamu dengar selamanya dia? Pertama kali itu udah lama sih udah lama banget jauh dan dulu kalo misalnya aku niat adik-adik ya kalo aku lagi galau Dulu tuh aku suka banget nonton kajian Jadi aku gak cuman dengerin musik galau apa Tapi aku kajian gini, doa penghilang sedih atau galau Nah itu biasanya yang muncul tuh Ustaz Tanah Nataki tuh Jadi udah nontonnya itu dulu dari dulu Terus pas aku pake hijab Kak Tahun lalu atau tahun ini aku lupa pertama kali Allah mudahin buat Jadi aku diundang sama Masjid Sunan Eh Masjid mana sih? Sunda Kelapa Masjid Sunda Kelapa Terus Aku tanya kan emang kajian siapa? Kajian Ustaz Tanah Nataki Makanya aku langsung mau banget tuh Kak Nonton pertama kalinya tuh Tahun berapa itu? Tahun lalu deh kayaknya Apa tahun ini aku lupa Wah kayak tahun ini deh kayaknya terus kayak Allah Masya Allah seneng banget gitu loh Kak Jadi yang kedua kemarin adalah Ya itu jadi hostnya gitu Kamu pake hijab tahun berapa? Dua tahun yang lalu sih Dua tahun yang lalu berarti pas Amin, amin, amin Aku tidak mau mengulik banyak tentang keputusan Nabila menggunakan hijab Karena itu adalah sebuah hal yang memang menurutku ya Kalau memang sudah timingnya dan juga kesempatannya sudah datang gitu Tapi mungkin temen-temen bisa tau Kak prosesnya aja gitu Prosesnya, bener Tapi aku lebih perasaan ketika tadi kamu bilang kamu gak mau galau tuh Dengarinya Ustaz Tanah Nataki Karena aku juga pribadi ketika kayak lagi capek gitu Dia kan suka entah suaranya enak sih Betul, 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 betul Bahkan kemarin aku juga ada Ustaz Agam juga kan Ustaz Farul Agam tuh kayak Farul Agam Ustaz tuh bilang Ustaz bilang gini Dulu tuh saya suka banget dengerin Murtalnya Ustaz Tanah Nataki Dia tuh kayak sejuk banget Ya Allah kalo emang dia cewek Semoga jadi aku katanya Ustaz Sampai Ustaz tuh ngomong gitu Aku kira awalnya suaranya cewek Karena suaranya lembut banget kan Kak Soalnya gue aja lebih laki nih kayaknya Gak sih? Gak? Canda Tapi kalo aku bilang bener gimana? Kalo misalnya telponan nama Nabila nih Halo halo tuh tuh Ya gak gitu juga lah bang Ya kan dengerinnya sleep note gimana Dulu balance gak? Antara dengerin tausiahnya Ustaz Tanah Nataki sama dengerin sleep note Ya gak sebenernya Terus Dan kan itu Kak Aku aja dari jaman aku DJG itu juga aku dengerin-dengerin kajian juga Maksudnya ya Gak membatasi lah gitu Iya lah Walaupun maksudnya aku dulu berkecimbung di entertain ya Maksudnya dari dulu kan Sampai detik ini juga Iya dari umur 11 tahun Dari umur 11 tahun Dari umur 11 tahun Eh semua biteng tamu yang duduk disini harus saya riset Oh Harus saya riset Yang mulia Adel Dita Hair juga saya riset Dan riset dong entah ilang Ngebayangin gitu maksudnya Ketika di Jacketi Kamu udah denger-dengerin Status-status gitu Ya memang dari dulu jaman aku di Jacketi pun Walaupun aku belum pake jilbab Tapi kayak kalo misalnya aku Ke masjid atau ke pulang rumah tuh Kadang aku pernah ke Jepang-Jepang juga Caranya Jacketi iseng kak Bukan iseng ya misalnya Aku cobain Nyobain pake hijab Enggak lah Kayak aku nyobain hijab gitu loh kak Jadi kayak emang Dari dulu tuh sebenernya udah sering juga Cuman gak yang Bener-bener kayak Pengen banget nih gitu loh Tau gak sih Ya gitu lah Tapi dari dulu udah Udah tergerak juga hatinya Untuk pengen coba Pelan-pelan pake hijab gitu Dulu kan aku juga sering banget tuh Diajak temen aku untuk Bantu-bantuin acara di masjid Jadi remaja masjid gitu loh kak Dan aku Maksudnya kayak bener banget ya Bahwa lingkungan itu mempengaruhi banget Kita untuk lebih baik atau engga Kan kalo kata Ustadz Kalo kita berteman dengan Orang yang jual parfum Kita kebagiin wanginya Nah itu bener Ketika kita dalam lingkungan yang baik Yang temen-temen kita ingin lebih baik gitu Ngajak aja kita kebaikan Kita juga kebawa baik juga nantinya gitu loh kak Insya Allah banget Nah bener Yang bikin manusia berkembang tuh kan Katanya ada tiga Antara perkembangan dirinya Terus juga Dasar dari orang tuanya Sama lingkungan Nah kalo dari dua tuh udah gak ngebantu Biasanya lingkungan faktor terpenting Nah tapi dari DJ Kety Kan aku juga ngeliat ada Baby Ada Melody Yang duluan siapa? Kamelody Kamelody duluan emang Bukan karena umur bukan? Bukan juga sih Bukan Ya masa duluan karena dia berumur kita Dia duluan enggak juga Iya maksudnya siapa Senior silahkan gitu Enggak Ya kan kapten kapten silahkan gitu Enggak Gimana sampai akhir Eh kak kita bertiga hijaban Enggak emang Ya enggak Itu mah masing-masing gitu loh kak Masing-masing aja Enggak ada niatan kita Eh berjanjinya Enggak Itu kan Bagaimana Seseorang itu berproses ya Tapi memang waktu aku berhijab di awal-awal itu Aku bilang sama ke Melody Kayak nanya kak Gimana sih Kalo misalnya Maksudnya Supaya yakin nih hati kita Untuk gak lepas pasang gitu Sebelum nikah ya Sebelum nikah ya Sebelum nikah kalo Kamelody juga Dan aku tuh juga mikir mungkin anak-anak muda ya Yang mungkin Masih Maksudnya dia masih ragu nih Untuk mau berhijab atau enggak Kayak ada kan yang bilang Kayak udah nanti aja pas udah nikah Tapi apakah Emang kita yakin umur kita Sampai kita nikah Atau malahan kematian dulu Yang menjemput kita Kan kita gak tau kak Dan bahkan aku mikir kayak Kenapa kita harus melindungi orang yang Gini ya Nanti aja lah kalo misalnya gue udah punya suami Kenapa harus ngelindungi suaminya Dulu kan lu punya ayah Punya adik kakak cowok Kenapa gak mikirin mereka dulu nih Orang rumah yang Dari dulu kecil Lemenin kalian ngerti gak sih kak Maksudnya melindungi mereka aja dulu Baru Kayak ngelindungi suami nanti gitu Jadi kayak yaudah Kalo emang udah yakin udah siap Yaudah pelan-pelan aja Berubah lebih baik gak apa-apa Aku juga sebenernya awalnya takut sih kak Aku bahkan istiqoro gitu Karena aku takut Udah pake Ntar Amit-amit gitu Aku gak 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 Bertahan dengan istiqomahku gitu loh Aku takut gitu Jadi aku waktu itu istiqoro ya Allah Kalo emang Ini hati aku udah bener-bener Pengen banget Mudahin langkah aku untuk berhijab gitu Aku bilang kayak gitu Tak sempat kepikiran kayak Ini Aku bisa paham kehidupannya Nabilah Dari umur 11 tahun di dunia entertain Apalagi sempat Bikin orang buat salaman aja bayar gitu kan ya Iya kan Bener kan Untuk salaman aja bayar Sempat kepikiran gak Ketika putusan untuk berhijab gitu Wah ini yang tadi Aku nyambung perkataan kamu Si Tiba-tiba ada orang yang akan Ngasih Statement-statement yang kayak Ah ini ngapain Oh negatif Atau misalnya takut aku nanti kehilangan job atau apa Dan misalnya Selain kehilangan job kayak Ya kamu bilang tadi Insecure kamu ketika kamu pake Kamu tidak bisa memenuhi ekspektasi kebaikan dari Pandangan orang-orang lain Kayak Aku udah pake hijab Masih begini Nah gitu kan Biasa netizen kan Iya Maha bener netizen Ada sih kak ada Dari awal aku pakai hijab pun Sampai detik ini ada aja gitu loh Misalnya orang kadang suka head comment atau negatif komen gitu ke aku Habis sekarang? Ya ada aja gitu maksudnya Kan aku kan gini lah kak Dari Maksudnya gimana ya Dari aku dulu di JKT Sampai detik ini untuk di tahap ini tuh Buat aku Ini akan aku yang menjalani hidupku ya Itu udah Suatu perubahan yang luar biasa banget Dan itu adalah challenge yang besar untuk hidup aku Menurut aku loh ya Kan tiap orang beda-beda ya Dan Untuk ada di titik ini Di titik ini dan tetap berusaha untuk istiqomo tuh susah banget kak Jadi Ketika ada orang yang head comment Karena aku juga sedih sih kayak Ya ampun kenapa sih gak bisa banget menghargai proses orang Emang orang tuh gak mungkin langsung sempurna Dan gak mungkin orang sempurna gitu Kamu bacain? Aku tipe kalo orang yang suka bacain DM-DM fans Atau kayak komen-komennya gitu Tapi ada kok dari banyaknya mereka juga support banget Tapi artinya Kayak misalnya aku kan juga belum yang gimana-gimana kak Maksudnya masih berproses gitu loh Cuma kadang ada ada orang kayak Mana sih? Udah pake hijab masih kayak gini, kayak gini Ya semua orang kan berproses gitu Gak bisa kita judge Justru kita harusnya mendoakan gak sih? Supaya dia lebih baik Supaya dia dirahmati Allah Kayak gitu loh Jadi kadang sih aku gak mau ambil pusing ya Kalau misalnya ada orang yang head comment Yaudah lah mungkin dia gak tau siapa aku Dan mungkin mereka Emang Malahan nge-fence gak sih kalo orang yang head itu? Kadang yang headrest tuh malah dia kayaknya aku pikir dia nge-fence Karena dia ngikutin aku bunuh dan pengen tau kenapa aku ngapain Dan kalo tadi kakak nanya Takut kehilangan jawab atau enggak? Jujur gak sama sekali Jadi memang dari awal aku pake hijab Ya Allah aku niatkan namunya udah Dan aku yakin semua itu hidup aku Udah Allah tuh menanggung lah Jadi intinya aku gak takutan apapun kehilangan jawab apa-apa Enggak Justru aku takut kayak kehilangan rahmatnya Allah gitu loh kak Yes Maksudnya Tapi ngerti kan kayak Aku gak apa-apa kehilangan apapun yang di dunia ini Asal Allah Ridho Iya Aku pengen ngakuin ini karena Allah Dan aku yakin Allah akan menggantikan dengan rezeki-rezeki yang lebih baik Aku gak tau kenapa dari awal aku pake hijab tuh kayak yakin banget gitu Justru waktu awal aku berhijab aja ada kawating lain yang biasanya ngendors Nabilah Dan kayak t-shirt gitu loh kak Segala macem baju-baju yang gitu Kawating lain Terus aku bilang kak Tapi kak Nabilahnya kali ini pake hijab ya Itu aku baru banget ingin pake hijab hari itu juga Yang tau hanya Allah keluarga aku yang tau Netizen semua belum ada yang tau Karena aku belum mention atau aku belum Nunjukin aku emang pake hijab Belum kamu posting Belum posting sama sekali gitu Pernah aku posting pake hijab Cuman bukan yang kayak Ini loh gue emang pengen coba pelan-pelan lebih baik gitu Terus-terusan dengan intens gitu Enggak belum Yang saat itu padahal harusnya aku bisa aja tolak Bisa aja aku nerima Yaudah lah hijabnya besok aja Engganti gak sih kak Tapi aku bilang yuk Gak bisa kak Karena belanya harus berhijab Terus dia bilang kalau belanya berhijab gak bisa ya Gak bisa kak Aku bilang gitu Terus yaudah aku bilang gini Allah Aku maaf Aku bukan menolak rezeki darimu Tapi Kalau aku rasa rezeki ini pertentangan dengan hatiku saat ini Karena kan aku pengen pake hijab kak Gitu loh Ya udah Dia gak kompromi Maksud? Ya aku gak mau ngeja Tapi intinya dia gak Intinya Kayak aku bilang gak bisa Terus dia kayak Oh yaudah deh kak Gak apa-apa Kayak yaudah Kayak kita gak jadi kerja sama lagi gitu Dan itu aku gak peduli kak Maksudnya kayak yaudah Berarti emang bukan rezeki yang terbaik buat aku dan aku Yang penting Yang penting pokoknya Ya Allah mudahin Semoga setelah ini Akan ada rezeki yang lebih baik lagi Dan kakak tau Sampai detik ini Allah selalu kasih kemudian rezeki Buat aku tuh Aku hijab ya Temen-temen Ini jujur Aku jarang banget beli Aku jarang Kalau beli tuh kayak emang aku butuh warnanya Aku belum punya Atau emang aku butuh buat shooting apa gitu ya Tapi Masih kebanyakan Allah tuh Memberikannya buat temen-temen aku Misalnya ngiremin hijab Atau aku di endorse Jadi rezekinya tuh dari situ kak Paham gak sih? Masya Allah banget kan? Iya iya Dan semakin kesini Allah memberikan aku Kerjaan atau job yang Sesuai on track Allah gitu Sesuai di radar Emang radar kebaikan gitu Dalam koridor ya? Contohnya gini Film Jomblo Visabilillah Itu adalah salah satu bentuk Doa yang aku pengenin banget Dari awal aku pake hijab tuh Yang ditawarin sama aku PH PH tuh Atau producer masih ngajakin aku film horror Terus film-film romantis gitu Karena mereka belum tau Aku pake hijab Gitu Terus aku bilang ya Allah Aku nonton nih Cetanya nonton film Haya 2 dulu Kalau kakak tau ada film Haya 2 Aku dateng Terus nonton Aku nangis ya Allah Kapan nih aku punya film yang Sesuai dengan aku saat ini Aku udah pake hijab Ditambah lagi Ada temen aku Dia non muslim Tapi jadi cewek pake hijab Terus di poster gitu kan Aku nangis udah mati kak Sering banget lagi kayak gitu Aku udah nangis tuh gini Ya Allah Aku udah pake hijab Kok gak aku aja sih gitu Kayak aku nangis gitu loh kak Kenapa gak aku aja Kaudar Allah dong kak Gak lama Kemudian Allah kabulin doa aku Tiba-tiba ada saudara yang ngajakin Main film Jomblo Visa Bidila ini Terus aku rasa Kayaknya Aku bilang gini Allah Kalau emang ini rezeki aku mudahin Dan Melancarkan langkahnya Pokoknya semoga orang suka Dengan acting aku Karena kan aku disuruh acting tuh Cobain dong acting sedih gitu Acting sedih ketika Lo tau nih ibu lo tuh ternyata bukan ibu kandung lo Tapi aku kayak Sedihnya tuh bukan kena itu Casting dulu sebelum jadi pemeran lo semuanya Iya maksudnya bukan casting Tapi lebih kayak Screen test untuk kayak Cobain deh lo acting gini deh gitu Cuman itu cuman lewat WA doang Serta darahnya nanya-nanya Dan aku ngirimnya video Ngerekam sendiri gitu loh Aku nangisnya gini Ya Allah Aku takut Aku takut kayak gak bisa Karena ini Film pertama aku pakai hijab Terus aku takut aku gak bisa Beracting dengan Luas lagi Karena udah lama nge-acting kan Aduh aku deg-degan banget ya Allah kok Dan aku tuh nangisnya Ya Allah Allah baik banget Dengar doa aku gitu Jadi terus aku gini Allah Aku kirim kalau emang ini Pokoknya emang ini rezeki kok Pokoknya ada jawaban gitu Besoknya Sutradaranya bilang Nabilah kita yakin ya kamu yang meranin Dan kode Allahnya Sutradaranya adalah teman SMA mama Jadi kayak Ya Allah ini nih Kalau memang kita ingin lebih baik ya teman-teman ya Percaya deh Allah tuh bakal ngasih rezeki kita yang lebih baik lagi Entah dari mana Yakin sama Allah pokoknya Betul Insya Allah banget Kak Ini cuma sharing aja ya Aku tidak menggurui atau gimana loh Iya Bener tapi emang seru sih Karena Sebelum film Jomblo Visabilillah Yang terakhir itu yang sama Junot bukan? Udah lama banget gitu ya? Bukan yang terakhir itu Mata Batin 2 Film horror Emang sehorror itu muka gue kayaknya ya Kelapa film horror sih? Gak ngerti juga sih Bukan jadi hantunya kan? Karena emang aku dulu pernah Coba pertama kali main film horror tuh wewek Yang kedua Mata Batin 2 Jadi mungkin sejak saat itu Tapi horror real horror kan bukan horror komedi gitu Horror Beneran horror Bener-bener action horror malah Ada actionnya juga Gitu Jadi Ada kayak gitu lah Aku penasaran deh Ini pertanyaan penasaran ku sebagai Sebagai orang yang gak tau ya Aku belum pernah masuk ke dunia film soalnya Maksudnya Reportase, news, anchor, support kan beda ya Itu gimana kalo di lokasi syuting gitu? Film-film horror gitu Emang bener kayak semen cekam itu? Iya Pasti sih kak Karena kan tempatnya juga diset sedemikian rupa Dengan Suasana yang Horor banget gitu Dan emang tempat-tempat syuting Biasanya emang Dipilihnya rumah-rumah yang jangan dipake gak sih? Yang Yang emang kayak gitu Lucu banget sih Lucu banget sih Sampai akhirnya dapet Jomblo Visabilillah Tapi ini film pertama kamu setelah Pake hijab Makanya ya Allah Aku seneng banget Dan bahkan aku gak nyangka ya kak Aku nemuin satu Dimana aku ngerasa Bro, langsung buka bro Kita buka Buka trailer ya bro Jomblo Visabilillah ini kak Ini AI kita Kita harus langsung buka Walaupun udah gak tayang ya Ini Walaupun udah gak tayang Film ini Ada-ada inobar terus Kenapa aku seneng banget Bisa nobar-nobar ke kota-kota Karena jujur ya temen-temen Film Jomblo Visabilillah ini Bukan karena aku yang merani ya Tapi banyak banget kebaikannya yang bisa diambil dari film ini Itu Dari main film ini Aku jadi kayak gak pengen Punya hubungan yang kayak pacaran lagi kak Karena emang Film ini bukan hanya untuk yang jomblo Atau hanya untuk taruh aja Tapi juga banyak konflik-konflik tentang persahabatan Tentang Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak Gitu Anak orang tua dan persahabatan Ya gitu-gitu lah kak Jadi banyak banget ilmu-ilmu kebaikan yang ada di film ini nih gitu Apalagi buat anak-anak muda SMP SMA kuliah Yang dimana kita Udah mulai ada perasaan sama lawan jenis kan Bagaimana kita harus menyikapinya gitu Gimana kita tetap bisa berada di jalan yang Allah Ridhoi Di film ini tuh ada Makanya waktu aku keluar kota terus nih kak Walaupun aku tuh kemarin paling jauh kemana coba kak Ke Kalimantan Tengah Ya Eh ya Kalimantan Tengah apa Selatan Bukan aku lupa Samarinda Tapi ujungnya lagi Samarinda ujung Bontang Bontang ya bontang Parah kak Ah ini dia nih Parah kak aku Bener-bener Nober tuh Seneng banget Jadi kayak serasa dakwah Ya ya Karena di film ini ada bagian dari dakwahnya Terus dari film ini Aku bisa ketemu sama orang-orang yang luar biasa Kayak Ustazah Ustadz Masya Allah banget Kayak aku Aku kemarin sempet nangis sih kak Ya Allah Ternyata ini yang Allah mau ya dari proyek ini tuh Allah pengen aku ngambil kebaikannya dari sini gitu loh kak Paham gak sih? Jadi yuk nonton Ya coba kita lihat ya Koruptor gampang Pernah gak lo? Babe nyuruh gua kawin dalam waktu sebulan ini Kalo engga Dia gak mau nganggep gua lagi sebagai anaknya Ustazah lo alazim Itu harus cepet-cepet dikabulin Tapi masa iya dikasi waktu cuma sebulan nyari jodoh Emang nyari jodoh segampang nanggep koruptor? Memang nanggep koruptor gampang Pernah gak lo? Sahabatan dari kecil sampai gede Punya hobi Dan kebiasaan yang sama Dan yang lebih parahnya lagi Hingga detik ini Kami sama-sama belum punya pasangan Alias masih jomblo Tapi bukan berarti kami gak laku Lo bener potus sama lukman Kok bisa sih? Kenapa gak ngomong dulu sama gue Nis? Ya gak apa-apa Mending aku jomblo Asal jomblo visabilillah Sebenernya udah Sepuluh tahun nih Gua pendem perasaan ini Itu perasaan Ape cicilan rumah Atau Atau Biar saya bawa itu Mungkin aku memang ditakdirkan Untuk menjadi laki-laki yang tangguh Dan terlatih untuk patah hati Kapan? Lu mau selesain kuliah lu? Sebentar lagi juga Yendron lulus kok Kepala aja lu iket-iket Letak kepala lu ya Kali bukan laki-laki yang baik Bapaknya aja berengsek Enaknya juga gak akan jauh dari itu Pokoknya lu lupan Anisha Masih banyak perempuan di luar sana Yang bisa gantin deh Sudah kau bilang saja sama dia Kau mau ajak dia foto Foto apaan? Foto buku nikah Jadi aku bilang apa sih film ini akan ada nomor-nomor Dan itu biasanya dari pihak sekolah atau kampusnya Kak yang mengadakan Nomor pertama jadi mana? Beberapa kantor juga Aduh nomor pertama ya Pertama kan di Bandung udah pernah Bandung? Eh berapa kota ya? Terus ke Makassar udah juga kemarin ke Surabaya Terus ke daerah-daerah Kalau Jabodetabek sih ada juga sih ya Makasih Terus kayak Cikarang gitu Terus Mana lagi ya? Aku sampe lupa loh Kak Alhamdulillah sih maksudnya Banyak sih yang excited juga untuk nonton gitu Makanya aku berharapnya Semoga film ini ada innober terus aja gitu loh Sampai nanti ya semakin banyak penontonnya bisa ditayangin lagi kan Coba tau Udah ada dilainan streaming? Belum Makanya nih doain ya temen-temen ya Amin 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 Karena kalo udah dilainan streaming kan orang akan bisa nonton Bener 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 Dan akan diputar 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 terus gitu kan Itu bagus banget sih menurutku Apalagi kalo Kalau emang mesechnya Mesechnya nyampe banget di kamu Sebagai Sebagai kota Anissa disitu Nyampe banget lagi Nyampe banget lagi Sampai sekarang masih Masih Mendalami si Anissa gak? Enggak sih Tapi maksudnya ada beberapa hal yang aku juga Belajar dari film ini Contohnya kayak Yang dipesankan dengan Anissa itu Anissa menyampaikan bahwa Jangan takut kehilangan Seseorang yang memang Tidak bisa memberikan kamu kepastian dalam hidup Ngerti gak? Jadi intinya kan kalo Anak-anak jam sekarang kan Mau melepaskan sesuatu tuh kayak Takut ya kak Kayak dia jodoh gue apa bukan ya Tapi gue juga Pengen nikah Tapi kayak gue gak mau pacaran Ngerti gak sih? Nah di film itu Anissa menyampaikan itu Ngapain gitu Jadi Anissa kan disini punya pacar Anissa punya pacar Tapi akhirnya Anissa memutuskan untuk Undahin hubungan Karena dia gak mau menambah dosa Dia ingin lebih baik Dia ingin langsung taruf gitu Di film ini Dan Aku jadi kayak Di film ini tuh Anissa sebenernya Nabila banget Single Terus juga deket sama ibunya Anissa juga Nabila juga Tapi bedanya disini kan Anissa kan emang Ya maksudnya Endingnya Bahagia Insya Allah Dan semoga Nabila juga bahagia juga Amin 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 Jadi ya berharapnya Ya aku juga ngambil kebaikan-kebaikan dari film ini sih Di depan Nabila langsung gitu Kayak mwesah Aku sekarang udah Udah mors ini kayak udahlah gak mau yang Ibaratnya Washing time lah Untuk menjalani hubungan yang gak pasti Atau pacaran gitu lah Ya udah Memataskan diri Fokus sama diri sendiri Kejar mimpi Dan fokus pada Allah Nanti Insya Allah Allah hadirkan laki-laki yang terbaik juga Amin 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 Apalagi kan komen-komen terakhirnya tuh temen-temen kamu Apa tuh Semoga menemukan ini Ya mana Lu mah ada-ada aja sih Kayaknya gak ada-ada-ada Aku komentar Di posting yang terakhir Yang waktu aku bilang Kamu posting Yang foto di Solo itu Itu baby kalo gak salah sebelumnya udah komentar Oh iya 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 Jadi aku liat ada-ada baby duluan gitu kan Kayaknya ada message-message tertentu Oh iya bener-bener lagi Dari antara kalian berdua ya kan Bener Apa sih Gak gak Itu kan doa Oh itu doa Bener dong namanya juga sahabat kan Mendoakan yang terbaik gak apa-apa Tapi aku juga ngeliat di Instagramnya Nabilah Di beberapa hari terakhir Kamu melakukan gerakan yang menurutku jauh lebih nyata lagi Kamu bergerak aktif ya dengan galangan donasi-donasi untuk Palestine Alhamdulillah Maksudnya Mas salah satunya juga kan Nobar film ini tuh Hah? Diadakan di luar kota Dan uang tiketnya itu tuh Akan disedekahkan untuk saudara-saudara di Palestina juga Saudara-saudara di Palestina Itu nobarnya dimana? Dimana-mana kak? Kayak yang misalnya aku datang nih kemarin ke Universitas Muhammadiyah Ya Atau aku nobar dengan temen-temen di wali kota di daerah Aduh aku lupa dimana kemarin Terus itu tuh kita ada pengalangan dana Jadi ada misalnya jual baju Jual baju tentang masjid Ada masjid Al-Aksonya Terus ditantangannya sama Nabila Nah itu tuh digalang Digalang dana gitu Kayak nominonya tergantung mereka ya Mereka maunya ngasih berapa Panitianya biasanya 150 atau 500 Atau mau sejuta gitu Nah abis itu Karena kebetulan aku juga kemarin Di 11 November hari lahir aku Aku berulang tahun kak Dan aku berpikir gini ya Allah Saudara-saudara kita di Palestina tuh mereka mempertahankan hidup tuh susah loh Terus kayak Masa sih di hari ulang tahun aku Aku kayak Biasanya aku syukuran kan kak Nasi tumpeng Undang keluarga Fan-fan aku bikin proyek Bikin proyek apalah Dimana Biasanya gitu loh Tapi kali ini rasanya beda kak Aku kayak Ya Allah aku kayaknya hidup aja udah bersyukur deh Aku bisa nafas aja tuh udah suatu bentuk rezeki Dan hadiah terbesar dari Allah gitu Itu mood bikin mood gak enak tau Betul Jadi kemarin di ulang tahun aku tuh Memang aku kepikiran Gimana ya 24 tahun ini aku hidup Aku juga gak mau meninggal sia-sia gitu kak Aku pengen Meninggal dalam keadaan husna wa khatima Dalam keadaan Memang Allah ridho sama aku Jadi aku pengen udah lah Aku pengen jadi manusia lebih bermanfaat Akhirnya aku bikin juga Aku buka donasi Dari ulang tahun aku Aku udah gak pengen ngelakuin apapun di usia tahun ini Kayak enggak Bahkan kalau aku bilang sama fan-fan aku Kalian kalau mau ngadoin Atau mau ngasih gift Kan fan biasanya gitu ya Eh masih ya Masih masih Mendingan gak usah Jadi kalian sederahin uang kalian Untuk temen-temen saudara kita di Palestina Aku minta kayak gitu ke mereka kak Cara kamu nyetop itu gimana? Maksudnya Bukan nyetop Maksudnya kayak cara kamu merubah Habit mereka Ya aku bilang Aku sampaikan ke mereka Maaf ya kali ini Nabila gak bikin acara dulu Dan gak bikin Jangan bikin surprise Demis kayak kalian gak usah Rapat-rapat bikin acara juga Gitu Karena aku emang Di tahun ini Pengen lebih banyak muhasabah aja sih kak Gitu Karena maksudnya Ya udah lah Kita bisa ngeliat ya segala macam video yang bertebaran gitu ya Tentang Palestina Kayak Aku kayaknya udah Masih ada disini udah Suatu resiki banget gitu Aku masih sehat gitu Alhamdulillah Jadi Ya udah lah Lebih baik emang kita didikasikan aja hidup kita Buat mereka gitu Maksudnya aku masih ngerasanya gitu kak saat itu Ya devastating banget sih memang ngeliat Ngeliat video-video itu ya Insyaallah ya Apalagi Kita doakan yang terbaik Itu Apalagi tuh jadi gak enak karena Ya bener yang kamu bilang ya Maksudnya kamu sampai Sampai sebegitu konsernya Dan itu menurutku adalah Langkah yang sejalan dengan apa yang kamu jihadkan sih Insyaallah ya amin Insyaallah sih Iya kan Sekarang sih udah terkumpul sih kak Tapi makanya mungkin nanti Semoga aja makin banyak orang yang berdonasi lagi ya Itu tuh bener-bener buat Dari kalian nih misalnya kalau kalian nyumbang juga Dari kalian Buat kalian Ya udah buat kalian aja Nabilah mah cuman perantara kak Gak nanti gak sih? Bikin donasi cuman perantara aja Ya kan Insyaallah sih semoga Termasuk yang dari film itu? Ya Nobar Follow Nobar itu kan memang dari pihak panitianya yang mengadakan Donasinya juga mereka ini Kalau ini emang dari Nabilah sendiri Nabilah cuman minta tolong Beberapa pihak untuk bikin link segala macem Tapi nanti Insyaallah ini akan dibantu Dengan kasih Palestina Kalau kakak tau Ada komunitas yang kasih Palestina tuh Bukan komunitas ya Malah dia Ya bener-bener Apa sih? Organisasi komunitas gitu ya? NGO Iya Jadi Bahkan Kasih Palestina ini Sebelum Ada Kasus tentang Ini yang saat ini terjadi Dari dulu udah sering bantu Palestina Jadi aku Mempercayakan Kasih Palestina untuk bantuin aku gitu Ya dan Basnas pun juga sebetulnya Dan mereka Oh iya bener Oh iya bener kak Makanya tadi aku bilang pas tadi nyampe Aku bilang sama kak Asrin Kak Basnas bikin ini Aku juga kemarin bikin ini gitu Makanya aku seneng banget nih gitu loh kak Semoga kita juga bisa Men-support dari Basnas juga ya Ya itu dia Teman-teman kalau misalnya mau menyumbangkan Atau berdonasi untuk Saudara-saudara kita di Palestina boleh banget Luat Basnas juga boleh banget Itu dia kemarin Kemudian Kita mengirimkan Bantuan Bantuan Resmi juga Kerjasama dengan Ya aku liat tuh kak Iya kan Lihat kan Itu bertrok-trok dan itu Udah bantuan yang kedua ya Iya bantuan yang kedua Masya Allah Jadi dipengen ikutan lagi deh Kalau misalnya ada acara basis Aku pengen banget sih That's exactly what we need gitu loh Apalagi dengan kebaikan ya Aku udah alhamdulillah kan udah Berapa kali ya kak Udah gak tau tiga Dua kali ya Alhamdulillah baru dua kali Tapi maksudnya Itu adalah hal yang Aku bersyukur gitu kak Pertama Waktu itu bagi-bagi Makanan untuk bantuan puasa Yang kedua Ikut sama business bagi-bagi kurban Itu tuh Aduh seneng banget kak Kalau misalnya Apa ya Melakukan kegiatan yang di jalan Allah gitu loh kak Tapi kamu basically berarti Memang seneng kegiatan-kegiatan Sosial Dari dulu Dari dulu aku suka banget sih Aku suka banget lagi Apa? Bahkan kalau lagi ketemu di lor kota aja kan Orang excited banget Alhamdulillah ya kak Aku bisa foto tuh Kayak hampir dua jam aja foto tuh Dua jam foto masih apa? Iya sama mereka Mereka digantian terus Kayak foto Aku Kan rame orangnya kak Kan bila foto kan bila Misalnya ada 200 orang Atau ada lebih dari 200 orang 500 Mereka mau foto satu-satu kadang Kayak yaudah aku Seneng aja kayak Oh ya udah ayo foto gitu Aku senyum gitu aja Tapi happy aja gitu loh kak Bahkan aku tuh ngerasa Titik bahagiaku adalah Disaat aku bisa membahagiakan orang Nanti gak sih? Disaat misalnya Orang bahagia ini karena Nabilah Gue bahagia banget Udah itu Dan itu kamu Kebiasaan itu datang dari siapa? Kamu mencontoh siapa? Apa datang Tans out Dari kecil kan dari JKT Foto kan sama fans kan? Iya Tapi kan kamu dulu paling kecil di JKT Iya artinya kan fansnya banyak Jadi aku udah terbiasalah foto dengan banyak orang gitu Alhamdulillah Maksudnya kayak Jadi pas Kayak sekarang aku menjelani lagi Misalnya ada yang foto-foto Jadi kayak Maksudnya bisa aja aku pegel capek kan? Iya sih capek mah pegel Iya cuman Capeknya tuh hilang Karena ngeliat orang tuh seneng ketemu Nabilah Ngerti gak sih kak? Gitu loh Jadi Karena aku gini Allah Mungkin Engkau mentakdirkan aku Menjadi seorang public figure Atau dikenal banyak orang Supaya aku Bisa membahagiakan orang ya Gitu loh kak Karena jadi public figure juga gak mudah menurut aku ya temen-temen Karena Pasti hisapnya juga nanti berat di sana Kayak lu udah ngasih dampak Apa Apa yang udah lu kasih buat para netizen atau para followers kamu Makanya ya loh kak aku Selalu pengen ajak orang kebaikan Di sisa usia aku gitu Karena aku gak tau ya Sampai kapan aku hidup Kita tidak pernah tau Betul Makanya aku kayak Walaupun aku bukan orang baik Aku bukan lulusan santri Aku bukan wanita yang soleha Tapi aku pengen lebih baik gitu Dan semoga sih Ya Apa namanya Allah mudahin langkah-langkah aku Untuk terus berada di jalan Allah gitu Dalam kegiatan apapun Paham kan? Maka salah satunya adalah Kegiatan bersama Basas Itu yang paling aku Aku seneng kalau diajakin gitu loh Paham gak sih? Kayak pertama kali kamu Kamu dapat ajakan dari Basas tuh Seneng banget lah Kayak Kayak Kegiatan ini Ya gak? Ya iya dong Kak Mungkin aja Mungkin aja Mungkin aja Tapi mungkin aja Karena aku dulu belum pakai hijab gak ada Dari Ibaratnya Suatu Lembaga kemanusiaan Lembaga kemanusiaan Atau organisasi apapun tentang Islam gitu ya Kak Jarang Gitu loh Ya sekarang ketika aku berhijab Semakin-semakin gitu Dilibatkannya dengan orang-orang yang mencintai Allah juga Ngerti gak sih? Gitu loh Kak yang Aku gak bisa ngomong dengan kata-kata lagi ya teman-teman Tapi ini Ini bukan lebih Tapi ngerti kan Kak Itu puasa kan pertama kali Pertama kali datang pas puasa kan? Iya tahun ini ya? Iya Tahun ini Tahun ini makanya alhamdulillah banget kan Dan Apa ya Terlepas dari kesenangan dan passion kamu gitu Itu datang dari siapa Kamu mencontoh siapa sih? Role model kamu siapa sih? Maksudnya sampai akhirnya kamu bisa menyerap energi orang Kayak seneng Extrovert itu kan capek ya Maksudnya kadang ada limitnya gak sih? Ada lah Ada dimana kadang aku juga Lidu 200 orang ajak foto tuh Ketika sendiri aku kadang Yaudah aku capek Aku paling diem aja sih Kak Cuman Jarang lagi kalo lagi sama orang tuh aku gak bisa mendiem Bahkan Gak bisa tuh aku diem Gak bisa kayak Aku pasti ngobrol aja Jadi kayak Aku mungkin tipe orang yang gak pernah ngerasain aku capek kali ya Kak Bahkan aku sakit aja ya Kayak kalo udah parah banget Baru aku ngomong sama mamaku Tapi kalo gak Yaudah aku Mendem aja Kayak yaudah Gak mau diambil pusing gitu loh Kegiatan kemanusiaan apa yang pernah kamu lakukan sebelum matu pas Kayak gabung sama Aku pernah datang ke acara Apa yang masih kamu inget sampe sekarang dan Ternyata itu membekas Dan memberikan value Lebih sering datang ke ini Kak Jadi dulu aku pernah datang ke yayasan gitu Adik-adik yang disabilitas Dan juga adik-adik yang memang Dititipkan di panti asuhan gitu Itu kan aku suka anak kecil banget ya Ya Jadi Itu waktu belum pakai hijab tuh Itu pertama kali aku datang ke acara sosial-sosial tuh kayak gitu Kayak ya Allah Aku banyak belajar banget gitu Dari ketika aku Lihat langsung Ternyata Seperti ini ya gitu Maksudnya ngerti gak sih Kak Kayak anak-anak kecil Tanpa pengasuhan orang tuanya Jadi aku ngerasa Semakin bersyukur dengan segala apapun yang aku jalanin dalam hidup Yang aku dapetin gitu loh Kak Makanya pas Semakin ke sini Allah juga mudahin langkah aku Dengan kayak kemarin kegiatan bersama Basas Aku datang ke kampungan Membagikan daging Kayak ya Allah Mungkin selamanya kita makan daging Kayak makan-makan aja gitu Tapi kan kita Di luar sana masih banyak nih Orang yang mungkin Belum bisa Ngerti gak sih Kak Menikmati makanan Yang 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 enak gitu Tiap hari gitu Jadi kayak Pas aku terjun langsung dengan Basas Kayak ya Allah aku banyak banget Lajaran yang aku dapetin Banyak hikmahnya Aku jadi tau arti berbagi itu apa Ya sesatunya berbagi kan Kita Bisa membahagiakan orang itu juga Membagi kebahagia juga gak sih Kak Gitu sih Iya sih Apalagi kalo kita Kita melihat Sisi kemanusiaan itu Both side ya Dari orang yang beruntung dan tidak beruntung Kita jadi tau Kalo punya Rasanya punya kayak gimana Rasanya gak punya tuh kayak gimana Betul Pasti kamu juga pernah ngerasain gak sih Ngerasain banget Kak Ayah lah bokeh banget ini Ya pasti intinya Hidup itu kan terus berputar loh teman-teman Gak mungkin selalu diatas Pasti seperti roda juga Kita pasti di bawah Tapi gimana kita artinya bisa menikmati Menikmati hidup Bagaimana kita bisa tetap bersyukur Kayak gitu loh Kak Iya Pak Madu Betul Sama beliau Aku menemani beliau untuk berbagi gitu Bidangan berkah That's your first time ya Keren 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 Ya Dan emang Apa ya maksudnya Dengan 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 keceriaan yang kamu punya gitu Orang kayaknya bekas sih Terlepas Terlepas Aku lebih pengen gini sih Kak Gak tau impiannya Aku gak tau impian aku sih Ketika misalnya aku udah gak ada tuh Orang ngingetnya bukan Nabilah yang artis Atau Nabilah yang JKT Nabilah yang Gengsul Tapi Nabilah yang emang Aku bisa berimpak buat mereka Aku bisa ngasih kebaikan untuk mereka Contohnya aku kayak Ya misalnya gini Kayak gini kan ada salah satu bentuk gak sih Kak Aku pengen lebih baik gitu Ngajak orang kebaikan Kayak Ngajak temen-temen untuk berdonasi Untuk Palestina Di saat aku dulu Aku pengen pake sosmed aku tuh Gak hanya untuk kesenangan duniawi Tapi juga untuk mengingat akhirat Kadang aku Mengingatkan dengan Bersyukur kepada Allah Dengan postingan aku Terus kayak aku pengen banget Ketika aku live tuh Ngajakin temen-temen Biasanya aku live tuh Sepertiga malam gitu loh Kak Ngajakin untuk TikTok ya Di TikTok Aku ngajakin orang untuk Doa bareng Terus kayak Sholat Tahajud Aku ingetin Ketanya sholawatan Semata-mata buat apa sih Bukan AdSan atau apapun Serius gak Maksudnya aku emang Dari hati aku Aku pengen Ketika aku udah gak ada yang orang inget Nabilah bisa ngajak kebaikan Dan siapa tau Kita gak tau hidayah orang Siapa tau dengan aku ngajak mereka doa bareng Sholawatan Mereka jadi kebuka hidayahnya Mereka pengen lebih baik Gitu loh Kak Bil kamu Pengennya gitu Itu impian aku ya Maksudnya aku Aku kaget sih Pemikiran-pemikiran yang sekarang kamu punya Terus juga Keinginan-keinginan dasar yang kamu punya Momen datangnya itu dari mana? Dari Allah sih Kak Pasti Maksudnya momen Ketika kamu era berbeda Gak ngerti lagi Gak ngerti lagi Gak ngerti lagi Maksudnya gimana ya Kak Mungkin orang-orang kayak ngerti Selama ini Nabilah tuh Ketawa-tawa aja Hidupnya gak Iya, iya Iya, iya Iya kan Terus dengan tampilan gue yang kayak Anaknya agak selengan dikit kan Dileman-dileman dulu kan Aku emang bukan Sekarang aku cewe banget ya Maksudnya kayak Ya dengan Lebih colorful Kalo dulu kan aku emang Agak tomboy gitu Kak Orang gak akan mikir Gue punya pemikiran kayak gini Iya makanya Tapi sebenernya aku tuh tipenya orangnya serius Kadang aku tuh Anaknya suka berpikir jauh ke depan gitu loh Kak Anaknya visioner banget Jadi anaknya suka over thinking gitu loh Kayak aku mikirin Bahkan salah satu bentuk anak aku pake hijab tuh Itu ke over thinkingan aku Aku kayak mikir Lu mau ngajar apa lagi si Bil di dunia ini? Aku kayak ngomong sama diri sendiri Itu pas ke apa ngomongnya? Lu mau ngajar popularitas Gak nyampe nanti lu meninggal lu gak bawa itu Lu mau ngajar kecantikan Selama ini kan kita di sosmed ngeliat orang kayaknya Ih kok bisa ya dia punya mobil mewah Kok dia bisa ya cantik banget kayak gini Kita tanpa sadar kayaknya iri gitu Atau kepengen jadi orang lain Tapi yang kita kejar dunia loh Itu dunia semua gitu loh Kak Jadi kayak tiba-tiba yuk pelan-pelan lah Bil Lebih baik deh gitu kan Waktu itu jaman covid ya Kayak 2 tahun yang lalu Suka ada ambulans lewat depan rumah Kayak wah itu seliwaran gitu kan Dan aku di rumah tuh kayak Ya Allah aku masih bisa hidup aja Udah bersyukur banget aku sih Kenapa aku selama ini gak pernah jadi apa yang Allah mau sih Kayak selama ini gue pengen jadi apa yang fans mau Netizen mau Tapi kayak kenapa sih susah banget Bil Lu gak mau jadi apa yang Allah mau yang menciptakan kamu loh gitu Makanya tuh aku tiba-tiba ke trigger dengan pemikiran over thinking aku itu Dan dia tuh lagi di toilet Kak Ya ya it's okay it's okay Serius Serius maksudnya Kayak kita gak tau Hidayah itu kapan datang Maksudnya gak mungkin kita cuma nunggu temen-temen Ya Kalau dipikir kadang aku baru mikro Ternyata ini jual banderai doaku Jadi aku tuh selalu doa ya Allah jadikan aku wanita yang soleha Aku selalu doa gitu Kak dari jaman aku di JKT Walaupun aku belum pakai hijab Jadikan aku wanita yang soleha Jadikan aku wanita yang soleha ya Allah Itu sama aja kita menjemput gak sih kan lewat doa Jadi emang Hidayah itu kita perlu jemput Aku penasaran apakah lingkungan JKT yang waktu itu seperti itu Mendorong kamu juga punya pemikiran kayak begitu? Pastilah karena kan aku juga dari kecil di JKT Jadi aku belajar dewasa, belajar disiplin, belajar bertanggung jawab 12 tahun ya? Iya itu 11 tahun di JKT kan? Umur-umur dari umur 11 tahun tapi 6 tahun di JKT 6 tahun ya? Jadi banyak juga pelajaran yang bisa aku ambil juga dari situ Dan ya mungkin pola pikir aku bisa sedewasa ini juga sering bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa dari aku ya Dan aku kan juga lebih sering cerita apa-apa sama mama gak sih? Iya bener Kamu tipe yang kayak apa-apa sih langsung cerita kamu Iya banget lagi Karena dari kecil aku udah membiasakan udah selalu terbuka dengan orang tua Karena peran penting orang tua di hidup aku tuh bener-bener ini banget kak Apa ya maksudnya Mama aku pengen mama papaku tuh tau kegiatan aku Apa yang aku rasain Mereka bisa mengikuti Apa namanya ya? Ya perjalanan kamu Iya, 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 iya Kan kak ada aja antara orang tua sama anak misalnya ada gap gitu ya Aku nggak Apapun aku ceritain Lagi genzi-genzi yang kalau ini kaburnya ke Bali ya kan? Betul dan aku Dan mungkin itu salah satu bentuk didikan orang tua aku yang ketika aku lagi sedih Mama selalu inget untuk kayak Sikir Mama papa tuh ngingetin Kalau sedih, sikir, tahajud, kuasa Jadi Ya nggak kepikiran kalau sedih tiba-tiba jadi kayak pengen kembali yang lu bilang gitu loh Jadi kayak ya udah Kalau sedih kan siapa nyarinya Allah Kalau sedih nggak lu, nyarinya siapa Allah Karena Allah yang balik-balikin hati Dari pas kejadian kamu bongong di kamar mandi tuh pikiran-pikiran ini dateng? Iya lah Wow Semakin Nggak tau lagi aku cuman bini ya Allah semoga aku istiqomah Semoga teguhkanlah hatiku ini yang rapuh di atas agamamu ya Allah Semoga ketika aku meninggal aku nakut dengan pakai hijab juga gitu loh kak Tapi kamu Gini Kaget nggak? Sempat kaget juga nggak kamu? Kayak self shock gitu loh Kaget terhadap diri sendiri dengan pencapaian dan perubahan yang kamu lakukan Kayak eh kok Nggak nyangka sih Lebih nggak nyangka Aku pernah sih kayak Kok sekarang aku jadi kayak gini gitu Sekarang Nabila jadi kayak gini gitu Maksudnya orang berubah dari hari Senin ke hari Selasa aja Yang tadinya ngomongnya Terus tiba-tiba kayak Assalamualaikum gitu Terus orang kayak Lu kenapa gitu Nah ini kan Sempet nggak Iya aku juga pernah mikir kayak Lu bukan sih gitu Kayak ngomong dari sendiri Kayak Keren juga lu bilang Kayak ngomong dari sendiri Kok lu bisa? Maksudnya kan lu ternakang bajai gitu kan Hahaha Ketau mulu Mas lagi pake kundung gitu Ya Allah makasih banget gitu Kayaknya Nabila orang Turki kan Nah ada Maksudnya kayak Kepikiran Kepikiran dan Lebih Bersyukur terus sih Semoga juga Nggak Apa ya Tetap bisa tawadu terus Nggak jadikan aku orang yang sombong Atau gimana dengan aku Capain aku Kadang aku juga ngomong sama diri sendiri gitu loh Nggak jadikan aku orang yang sombong Gitu gitu Jadi kayak lebih Aku kayak selalu Aku pengennya malah Kenapa Mungkin pikiran-pikiran ini muncul ketika aku sering me time gitu Jadi Seperti 3 malam tuh bisa aku kayak Pengen me time sama Allah Ini sebelum kamu Sebelum kamu Sebelum aku pake kundung pun Aku juga udah sering Oh kamu sering kayak jam Karena mama selalu ngingetin untuk terhajud kan Ngingetin untuk terhajud gitu Jadi kayak Jam 1 sampai jam 3 tuh adalah waktu yang Momen aku nih lagi Ibaratnya Me time sama Allah gitu Biasanya 24 jam kita hidup dengan dunia terus ya Walaupun kita sholat ya teman-teman Tapi Kadang kita Ya maksudnya Kayak Momennya tuh Dengan kita misalnya sholat doa Pas habis sholat Dengan kita doa pas di sepertiga malam tuh beda loh kak Beda Iya sih Bahkan di malam itu kita bisa banget Aku bisa cekat apapun kepada Allah dengan tangisan aku Ya ya Dengan selapangnya hatiku tuh Masya Allah banget Jadi Itu kayaknya Cobain ya Aku juga gak bisa ngomong gini ya Maksudnya kayak cobain Kalau misalnya teman-teman mungkin pengen Coba untuk intens Apa Di sholat hajud tuh Kayaknya seperti ke malam tuh Apapun Allah mudahin lah Gak cuma pas lagi deket-deket UN Bener Bener Atau misalnya mau Iya iya jangan-jangan Tapi dalam setiap langkah Senang sedih susah apapun Kayak Me time aja sama Allah Gitu Siapa teman-teman Teman Teman Artis ya Teman artis kamu Yang pertama kali tau Dan kayak She or he gives Some respon gitu setelah kamu Ya itu kan aku cerita pertama sama Kamen Lodi Tapi Alhamdulillah Ketika aku Berhijab tuh Allah mudahin aku ketemu dengan orang-orang baik Teman-teman baik Bill serius Pertama kali Takdir Allah ya kak Pertama kali aku ketemu sama Kak Kartika Putri sama Habib Sama suaminya Ingat kan Kak Kartika Putri Oh ya TV ya Sama Habib Habib siapa? Ya suaminya aduh Habib siapa namanya kak? Hah? Suaminya? Oh ada-ada ya? Saya gak ngikutin ya Habib Hussman ngasih nama suaminya Aku lupa ya pokoknya Ya aku deket kan Kak Kartika Putri Jadi Saya cuma tau Kak Kartika Putri di Facebooker doang Nah Kak Kartika Putri tuh ketemu sama aku Aku juga gak nyang kak Ketemu di acara TV itu loh kak Baru pertama kali tau aku pakai hijab langsung dundang kak acara TV kan Ketemu lah sama Kak Kartika Kak Kartika bilang Diajak aku ke kajian Musawara Eh jadi ceritain belum apa kamu ceritain nih? Belom Aku ke kajian Musawara Diajakin untuk bertemu sama temen-temen seni yang Memang juga udah Berhijrah atau lebih baik lah gitu Ada Kak Dinah Minarti Ada KPP Palwinta Banyak temen-temen yang Iya Kak Duda Herlinos segala macem gitu loh kak Jadi Itu adalah Ya aku gak nyangka kadang ya Kok aku bisa ya kak? Aku di entertain juga dulu Tapi aku gak bertemu dengan mereka Tapi Allah mau pertemukannya dengan di Saat aku udah lebih baik Dan temen-temen kakak-kakak yang lain tuh udah lebih baik juga gitu loh Nah itu senior-senior semua Iya Jadi kayak Masya Allah banget ya gitu loh kak Ya dulu sampein aku cuma bisa ngeliat di TV tuh kayak bertemu langsung Kayak ah seneng banget Tapi juga senengnya karena sama-sama Dengarin kajian bersama gitu Itu sih yang aku gak nyangka jelasin loh Ya karena kalo kamu bisa ngeliat mereka cuma di TV Nah kalo mereka cuma ngeliat kamu di FX Nah di JKT gitu kan Bener-bener-bener Itu dia Gitu kak Cuma sedihnya gini kak kadang Kan banyak nih foto-foto aku yang mungkin dulu belum berhijab Di sosmed Di internet Kadang aku takut Itu menjadi dosa jariha buat aku Sampai aku udah nanti udah gak ada gitu Aku takut dan aku sampe nanya sih sama Beberapa guru gitu Kayak Tapi Beberapa ustazah bilang juga kayak Gak usah ngeliat yang dulu Kayak ya udah insya Allah Lo liat yang Nabilah yang sekarang ya Tapi yang penting Bener-bener dari hati aku tuh Emang udah bener-bener berubah Nanti gak sih kak Gitu Jadi Aku kayak kadang sedih ya Allah Kenapa gak ada dulu sih aku pake hijab gitu Kayak gitu loh Cuman ya udah lah kalo emang Kata ustazah Kalo misalnya Nabilah dari dulu Gak jadi Nabilah yang dulu Maksudnya ngerti gak gak jadi artis Ya Masa gimana ya Aduh aku susah ngomongin Tapi intinya gini kata ustazah Ustazah kan emang ustazah ya Dari santri Tapi jadi ustazah Bisa aja Nabilah ini Eh Oh bisa aja Nabilah ini Bukan dari santri Bukan dari pesantren Tapi bisa aja jadi ustazah Tapi dengan background dari entertain Ngerti gak kak Ya Gitu loh Jadi gak usah Gak usah mikirin yang dulu gimana Jadi kayak liat aja Nabilah yang sekarang Nabilah fokus sama yang sekarang gitu loh kak Ya makanya aku kayak Lebih ketakutan aja sih kadang kalo ngeliat foto-foto yang dulu Takutnya orang bermain satunya jadi Negatif ke Nabilah gitu Gak tanpa ngeliat Nabilah yang sekarang gitu Iya sih Bener sih Karena kita juga gak bisa mengontrol otak dan pikiran orang-orang lain Apalagi Orang-orang yang emang niat-niatnya gak Iya gak bener gitu kan Tapi ya terlepas dari apa yang terjadi gitu Eh congratulations lah buat kamu Apa yang Sudah Sudah tercapai gitu sampe sekarang Iya dong Tapi Nah aku penasaran deh Kamu kalo dibilang kayak Nabilah hijrah Takut Lebih berproses aja Kamu menerima gak Ya maksudnya pasti ada orang-orang yang Kayak langsung Langsung Pasti Hijrah dong gitu Pasti sih kak Tapi Lebih kayak Gak sih aku belajar kok lagi berproses gitu aja sih Aku gak ngapain diri aku lagi berproses sampai detik ini gitu Apalagi maksudnya ya Ya followers di atas 1 juta gitu kan Terus Apa namanya Exposure yang kamu dapatkan dari Dari umur 12-an tahun gitu Terus tiba-tiba kamu ngambil langkah seperti sekarang Pasti ada orang yang langsung Yes Eh Nabilah hijrah nih Iya pasti ada sih Cuman Dan temen yang mungkin tadinya deket Tapi sekarang jadi enggak Ada juga kayak gitu Jadi kayak Ya itu ya maksudnya Tapi aku sih Ngerasa makin dewasa emang temen tuh makin Temen makin dikit Kayak people kami and go kan Tapi yang penting Aku ngerasa Orang yang saat ini ada di sisi aku Di hidup aku tuh adalah orang-orang yang memang Allah takdirkan untuk bertemu aku Dan aku bersyukur dan Cukup Ini aja sih kak Apa ya Karena sedih juga sih Kayak aduh kayaknya udah enggak bisa deket kayak dulu nih sama temen-temen yang Temen-temen aku Ya enggak tahu Mungkin dengan aku udah Berhijab Enggak mungkin kak Maksudnya Bukan enggak mungkin sih Ada cara pandang hidup juga mungkin Jadi enggak bisa sedekat dulu Itu ya ada aja Ada aja Tapi kan hidup itu pilihan kak Iya Kita mati juga sendiri kok Iya benar-benar Jadi kayak yaudahlah Yang penting tetep berhasil atur kami dengan baik Walaupun udah enggak bisa sedekat kayak dulu nih Yang penting bisa terhasil atur kami dengan baik Yang penting aku juga enggak mau punya musuh gitu Ya Kayak umur-umur segini tuh kayak Ambil damainya aja lah Iya enggak Exactly Santai aja jalan hidup Jangan terlalu Terlalu fokus kayak Lebih ambis ke dunianya gitu loh kak Capek tau Beneran deh Itu dia Aku udah di titik yang kayak Enggak mau lagi Ambil sama dunia Terserah Kayak kalau emang rezeki aku enggak kemana Kalau emang rezeki Alhamdulillah aku ambil gitu Ya itu Itu dia makanya ini kan pemikiran-pemikiran kayak gini yang bikin orang-orang yang Yang shortcut ya Pasti akan langsung ngejudge Atau bilang kayak Woy Nabila udah Ya contohnya gini deh aku di acara TV dulu kan sering banget Sekarang aku jarang Kenapa? Karena aku liat dulu nih acara TV mau undang aku Mau apa dulu nih Mau ngobrolin tentang apa Aku enggak mau nanti oboran aku nanti jadi ghibahan orang lain Nanti enggak kak Wow Jadi Bahkan orang kayak Mana nih Nabila nih udah tenggelam lu ya Enggak terkenal banget lu sekarang udah enggak pernah di TV Hidup itu enggak Jadi ngerti kan Tunggu selin banget sih Iya kan Tapi orang enggak tahu mindset aku apa gitu loh Kenapa aku jadi Mungkin jarang ada di beberapa acara TV Atau misalnya pun Lebih pilih-pilih Ya enggak sih kak Ya kan Kayak aku pun nerima endorse pun juga enggak Yang asal aja lah Tiba-tiba Masa dasteran yang Dasteran yang legbong gitu-gitu kan Aku terima kan enggak mungkin Pastikan yang Yang juga sesuai gitu loh kan hijab Baju beres panjang Yang gitu-gitu kan Artinya gitu loh kak Padahal lebih picky aja Lebih hati-hati dalam langkah gitu Bukan berarti aku udah enggak mau di entertain Atau jadi kayak Redup gitu Menurut aku Gimana ya kak Aku udah enggak peduli lagi Orang mau ngomong kayak gitu Yaudah Razaknya emang enggak kemana Dan menurut aku juga Enggak terkenal itu Enggak masih selalu harus masuk TV kok Yes Betul Dan enggak masih harus selalu lo kayak Gimana ya Ngerti kan Gitu loh Ya paham-paham Wow Yang penting apa yang udah kita bisa berikan Untuk para masyarakat gitu loh Jadi public figure juga enggak mudah soalnya Ya kan gitu loh kak Bisa ngasih dampak apa ya Gitu loh buat mereka Menjadi public figure itu adalah salah satu pekerjaan paling sulit Karena kita harus terlihat oke terus di depan orang Ketika kita sedang tidak oke Bukan juga cuman kayak viral terus masuk TV terus kayak Iya Tapi apa nih dampaknya Benar Kalian bisa ngasih impact apa buat masyarakat Buat netizen gitu loh kak Itu sih kak Tapi kalau kamu sendiri setelah memutuskan untuk seperti sekarang Terus tadi kamu juga enggak takut dengan kayak Oh yaudah kalau emang bukan rezekinya gitu Mama papa menyerahkan semuanya udah kepada kamu Oh yaudah Nabilah biar Dari dulu sih kak Kalau ada kegiatan apapun Ada kerjaan apapun Mama kayak Nabilah mau apa enggak Aku mau apa enggak Kalau enggak yaudah nggak apa-apa Mama sama aku nggak pernah maksa juga sih Alhamdulillah Jadi kayak Apalagi Dari dulu tuh aku Dari dulu Keputusan dalam hidup aku tuh Aku biasanya Langkah sendiri Kayak kuliah, fakultas hukum Aku ngambil fakultas hukum kak Itu emang pilihan gue sendiri Bukan orangtuaku Memang aku udah belajar untuk bertanggung jawab Sama atas pilihan gue sendiri Itu dari kecil Katanya emangnya sedua Pengen Makanya doain dong kak Semoga hati ini tetap Lulus tahun berapa? Istikomah ya untuk S2 Karena kayak Aduh Kayaknya aku pengen sekuliah lagi Tapi kayak Nanti deh Untuk membuka mulut-mulut yang tadi Nah Tapi ya semoga aja Insya Allah sih Semoga Kalaupun aku tetap S2 Ya bisa bermanfaat untuk umat juga ya Tentunya ya Ya yang nanti kamu bilang kayak Ah ya Nabilah udah nggak laku Udah nggak di Apa Nggak banyak lagi di TV Itu kamu sikat pake toga aja Aku sering nggak dari dulu nih Misalnya Nabilah nih Katanya mau fokus pendidikan Keluarja Katie Tapi malah syuting-syuting Ya aku tetap syuting Tapi bukan berarti aku nggak Nggak fokus dengan pendidikanku Bahkan aku buktikan kepada Fan-fan aku ya kak yang memang Atau mungkin haters yang Komen gitu 3,5 tahun aku bisa nyasain kok Akhirnya kemarin aku lulus 3,5 tahun Aku kayak buktiin ke mereka Nih loh aku bener-bener fokus sama pendidikan aku Ya dan orang-orang yang ngomong kayak gitu kan Pasti sekarang juga masih struggle Amat TA nya biasanya Amat tugas akhirnya Ya semoganya kita Semoganya Allah mudahkan lah ya Mereka-mereka ya Bil ini ada satu pertanyaanku yang Selalu aku tanyakan ke bintang tamu Apa? Apa makna berbagi buat Nabila? Berbagi itu kan What about the meaning of sharing? Artinya kita kan Tentang kita memberikan sesuatu kepada orang lain ya Sharing gitu Berbagi gitu ya Apapun itu Nggak hanya dengan bentuk Kayak tadi aku ngasih Dengan teman-teman bahasa Memberikan makanan Pakaian Atau misalnya Berbagi luas kan kak Bisa berbagi kebahagiaan Menurut aku berbagi sih Yang penting Selama niatnya dalam kebaikan Gas terus aja gitu loh kak Nanti kan Bentuknya Karena bisa aja negatif Nanti gak sih Gak tau ya nih pandangan Nabila aja Tapi bener Tergantung niat hati kita Berbagi Berbagi itu Berbagi itu kayak Iya itu ketika kita bisa Memberikan sesuatu untuk banyak orang Atau kepada orang lain gitu Tapi tergantung niat hati kita Sebenernya berbagi itu Tergantung niat hatinya Untuk apa dulu? Apakah untuk popularitas? Apakah memang dari hatinya Untuk berbagi kepada orang? Gitu Bener juga Akhirnya ada juga yang bilang Kalau berbagi misalnya Ih bener sih Betul Betul Makanya kan kayak Berbagi itu luas Jadi Semoga temen-temen yang mungkin Niat hatinya selalu ingin terus berbagi Sama banyak orang Semoga niatnya dituluskan sama Allah Untuk memang berbagi Kamu pernah punya pengalaman berbagi personal Yang masih melekat gak sampai sekarang? Karena kamu mendapatkan feedback Tapi aku gak mau jadi Ria ya Aku gak mengambil itu jadi sudut pandang Ria Itu TV agak sulit sih Ya Terus aku maksudnya gini Kayak Kalau berbagi ya kak Yang Bener-bener aku ngerasain Kayak Apa tadi Kayak berkesan ya buat aku Terkesan ya Tahun ini Tahun lalu gitu Aku kayak Biasanya kan emang mama selalu ngajak Ini gak ada Ria Sekaligian aku bukan Ria Cuman cerita nih Ya Allah Bismillahirrahim Aku niat hati-hati dulu kan Ya boleh Ini aku cuma pengen ngasau ya Allah Semoga orang bisa ngambil baiknya juga Jadi emang sering mama tuh kayak Misalnya beliin Kayak makanan atau minuman gini nih Ntar dikasih ke beberapa masjid Biasanya beli Tapi Tahun ini apa Dari tahun lalu juga Aku masak kak sendiri Yang masak siapa? Aku Pakai tangan kamu Pakai tangan aku Ya siapa tau freestyle kan Ah coba pake kaki Ya hal sulit kan kadang juga Bisa dilakukan kan Ya diri di atas galon kan itu Sebenernya gak harus dilakukan tapi bisa Ayo Ngapain? Gue kata gue sihir kus Iya gak? Terus Apa tadi Kayak aku masak Ya kayak misalnya Ya emang gak yang sememah-memah itu sih Maksudnya kayak Seenggaknya emang bisa buat banyak orang Itu bisa buat bukanya mereka Aku bikin kayak tempe orek, mie Buat buka puasa Iya makanan Makanan berat Aku masak apapun beda Kayak nasi goreng Kadang mie goreng Aku masak Tapi emang aku gak jadiin konten ya kak Ini aku cuma ceritanya Emang aku gak jadiin konten Karena memang Aku takut Orang memikirkan aku Ria apa gimana gitu Tapi kalo misalnya aku nanti Kedepannya pengen bikin pun Aku Insya Allah pengennya ngajak orang untuk Ngajak kebaikan untuk berbagi Ya meskipun ada yang biasanya Tangan kanan megang sodet Tangan kiri megang iPhone Ada biasa Kalo gue takutnya evanya nyemplung kak Jadi aku kayak masak Terus kayak aku Masuk-masukin Terus kayak Aduh heboh banget deh Sampai gue aja lupa Keluarga gue belum gue sisain tuh Maksudnya kan masanya banyak Dibagi kan aturan kan Buat keluarga gue ini gak Gue lupa Jadi kayak udah sih yang penting buat orang Ini mau apa-apa Kayak bilang Buat kita mana oh iya Ntar besok-besok akhirnya aku ini sih Gitu lah kak Itu yang berkesan Karena menurut aku itu Aku dari jam 3 sampai jam 6 Berdiri kak itu kak Kadang dari jam 2 kadang Berdiri tuh masak di dapur sendiri Kamu bagiannya by apa? Pake packaging Pake packaging Pake packaging tempat makan Yang layak gitu lah ya kak Terus kayak udah aku bagiin Kasihnya ke Ke masjid-masjid Ke orang yang kerja Misalnya kan ada di deket rumah kan ada security Atau ada orang yang tukang-tukang nyapu Gitu aku kasih ke mereka Ya memang gak seberapa sih kak Tapi semoga itu bisa bermanfaat Dan mereka ngerasain Insya Allah ininya gitu Manfaatnya dari makanan yang aku kasih gitu Insya Allah Bil, orang yang dikasih sesuatu Baik itu kado atau apapun Itu tuh terkadang small Tapi something big Ini terakhir mungkin Kamu kalau misalnya ada seseorang ya Katakan entah anak Atau mungkin bahkan artis sendiri Terinspirasi sama kamu Amin Setelah kamu pake ini Beban gak? Beban lah kak Artinya kan aku juga gak sesempurna itu loh temen-temen Kayak aku gak sesempurna itu Aku gak sesoleh itu Tapi kalau orang jadi Kayak Jadiin aku kalau model gitu ya Aku lumayan takut juga ya Tapi semoga sih aku bisa terus berusaha lebih baik lagi Untuk bisa menebarkan kebaikan Menebarkan manfaat untuk banyak orang Itu aja sih Itu dia Karena aku cuma pengen mendengar nanti suatu saat Dan kita berdua juga udah follow-followan di Instagram gitu Udah berteman lah secara 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 hidup Secara hidup gitu Aku pengen mendengar cuma satu kata Ketika nanti ada orang Pake kerudung Pake hijab gitu Aku terinspirasi sama Nabila Aduh main banget sih kaya Allah Bill thank you banget ya Amin banget amin banget Udah datang ke Bincang Cinta Zakat Terima kasih sehat terus Anissa kita ketemu lagi Gue pengen jadi Kang Bajay kayak Nabila Gak ya Yaudah yang penting intinya Semoga dalam kebaikan terus Ambil buang negatifnya Nabila Ambil baiknya gitu loh kak Ya itu dia Semoga bisa sehat terus ya Amin 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 Terus udah ketemu lagi Udah sehat sehat kak Sambil nyicipin Z-Covid Dan kalo kita dateng lagi semoga kita udah sama-sama S2 ya Ini boleh boleh Oke